Kementerian Perindustrian menyatakan keputusan sejumlah perusahaan elektronik asal Jepang melakukan pemutusan hubungan kerja tidak bertampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Pemerintah mengklaim pelaku usaha kalah bersaing akibat ketertinggalan penguasaan teknologi terkini. Pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan Panasonic dan Toshiba merupakan imbas dari ketertinggalan pemanfaatan teknologi terbaru di industri elektronik. Kepala Penelitian dan Pengembangan Kemenperin, Haris Munandar, menjelaskan teknologi pelaku usaha elektronik asal Jepang sudah tertinggal dengan kompetitornya asal Korea Selatan dan Tiongkok. Kondisi ini membuat pelaku industri elektronik asal Jepang kewalahan dan kalah bersaing dengan kompetitornya tersebut. Kementerian Perindustrian, Igusti Suryawira. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik, Kementerian Perindustrian, Igusti Suryawirawan, mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi ketertinggalan penggunaan teknologi di industri dalam negeri. Kemenperin rutin melakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja mengikuti inovasi teknologi terkini. Dengan bekal tersebut, Igusti berharap tenaga kerja Indonesia menjadi lebih terampil dan siap diterjunkan ke dunia kerja. Nah, Kementerian Perindustrian secara rutin dari waktu ke waktu itu selalu mempunyai kegiatan peningkatan kompetensi untuk mengantisipasi dari perubahan teknologi ini. Itulah bagian dari upaya kami untuk mencegah apabila sampai terjadi perubahan-perubahan teknologi, maka dengan mudah nantinya para pekerja itu akan bisa mengalihkan keahliannya pada bidang-bidang yang lain. Meski terjadi PHK terhadap peribuan pekerja Panasonic dan Toshiba, sektor industri elektronik nasional masih prospektif. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, izin prinsip investasi di sektor industri elektronik meningkat 106 persen pada Januari 2016. Jen Anwar, Amin Subarkah, Berita 1, Jakarta.